Sub indo by broth3rmax 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 Tidak mungkin. Tolong. Tolonglah di telefon. Susah sangatkah nak di telefon ini? Cik Amir. Kalau nak buang telefon mahal itu, payah bagi saya saja. Mbak Azir saja beli mahal mahal. Ayn. Maaf, saya ada masalah ofis sikit tadi. Kalau Cik Amir nak balik ofis, tak apa. Tak apa, tak apa. Lagipun saya memang dah janji dengan saya nak makan malam sama-sama. Tolonglah. Jom. Sekejap. Maaf, maaf. Helo? Ada apa awak telefon saya? Ju, saya cuma ingatkan hari hari ini. Hari ini? Kenapa dengan hari ini? Hati-hati. Hati-hati untuk kita, Ju. Awak ingat tak? Tak. Saya tak ingat. Ju, awak boleh tipu orang lain. Tapi awak tak boleh tipu saya, Ju. Ada apa-apa lagi tak awak nak cakap? Kalau awak tak jadi menikah dengan Azwan dua tahun lepas, mungkin hari ini kita dah jadi suami isteri. Dahlah, Aby. Benda dah lepas, tak ada bukit lagi. Tak ada, dah tulis. Dia bagi tak ada codoh. Saya masih cintakan awak, Ju. Terima kasih. Cik Amin. Awak okey? Okey. Ayn. Saya minta maaf. Saya rasa... ...kita kena cancelkan dini kita malam ini. Saya tiba-tiba ada... ...ada hal di ofis. Tak apa. Saya boleh balik rumah. Cik Amin, pergilah ofis. Tak apa. Saya hantar awak di kereta. Eh, tak apalah. Cik Amin, jangan risau. Ayn, tak payahlah bencik-bencik dengan saya. Awak panggil Cik Amin pun dah cukup. Tapi... ...saya hutang awak. Nanti saya akan tebus balik. Kita keluar makan tengah hari. Berjanji? Saya akan pegang pada janji... ...awak. Jumpa lagi esok. Maaf. Tak ada masalah. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal nanti. Di atas tangisanku Kau permainkan ku sesuka hatimu Saya masih cintakan awak, Ju Cukup sampai di sini saja Jual ikhlas, Ma minta maaf Aku pun ikhlas maafkan kau Bila kau dah bercerai dengan Azran Ma Eh, aku dah bincang dengan Azran dah Cukup sampai di sini saja Daripada batin tersiksa Lebih baik ku pergi saja Batu bertitik, batu berdenting Tiga batu bersulam dac Wahai Julia Saya benci Azran Seterusnya Kau semua Kau semua Sentulakan ? Sangat Kau semua Kau semua ビanan Dah pukul berapa, pukul balik? Awak ingat rumah ini hotel? Rumah itu makan? Saya cakap apa-apa ini? Awak tahu kan saya kerja dan selalu balik waktu seperti ini? Adai menjawab! Jawab. Saya minta maaf. Wan! Mama, buang tidur sini malah ini. Kenapa gaduh dengan Julia? Mama ada masak apa-apa tak? Walapalah. Ada. Masuklah. Berjaya juga, Mama. Dia tidak akan terlalu banyak. Dia akan mencintai dengan you. Saya akan mencintai dengan you. odpowied. Saya akan melihat saya. Juh? Kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Walaupun Azwan dah minta maaf, tapi ini lelaki. Kau sekali dah angkat tangan, macam itulah dia. Dahlah, Juh. Benda macam ini, Juh kena beritahu dengan Ayah. Sebenarnya ada benda yang awak nak beritahu Ayung. Apa lagi ini? Mama Azwan. Dia suruh orang Azwan bercerai. Sebab apa pula? Tak tahulah, Ayung. Mak Azwan dan Azwan tak puas hati sangat dengan Juh. Kenapa? Sampai nak suruh orang bercerai macam ini? Ini sebab Juh tak mengandung lagi, kan? Mama Azwan itu ingat nak ada anak ini macam beliskan di pasar? Itu satu sebabnya, Yuh. Orang tak tahu orang buat apa saja semuanya salah. Orang jadi sebersalah. Itu melampau. Wah. Dahlah, kalau dah sampai cerai berai macam ini, dia suruh kan? Memang kena beritahu dengan Ayah dan Mak. Tak ada cara lain dah. Tengok. 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 Lili. Julia mana? Dia pergi perjumpaan ataupun perjalanan? Emi JNC leave. Eh, duduk di rumah pun tak tahu? Betul juga itu kan? Tak apalah. Tengok. Siapa? Azwan. Bagi sini. Biar Ayung cakap dengan dia. Saya suka nak hantar anak orang, kenapa? Tak payahlah. Nanti benda jadi besar tahu tak? Mungkin dia risau sebab dia tak tahu orang datang sini. Biarkan dia risau. Kalau datang sini pun lagi bagus. Biar dia menghadap dengan Ayah itu. Kalau dia tahu langit itu tinggi ke rendah. Ayung. Ayung. Kalau dia minta maaf, jangan sekali maafkan dia. Besok-besok buat lagi. Dahlah. Pergi balik rumah Ayah dulu. Ayung, orang datang sini sorang kan? Nanti nak bagi alasan apa pada Mak dengan Ayah. Ayung. Ayung. Orang datang sini sebab nak jumpa Ayung. Tapi orang memang kena balik. Orang dah kerja. Dah ada di sini kan? Takkan tak jumpa dengan Mak dengan Ayah? Lagi satu orang tak sampai hatilah nak cakap dengan Mak dengan Ayah tentang benda ini. Cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Cukup, cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Maaf. Azwan. Maaf. 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 Saya memang betul-betul tak sengaja. Eh, tak apa. Nasib baiklah, Kak. Sibuk sangat main telefon. Kalau Azran langgar tiang ke, langgar kereta ke, macam mana? Azran ke langgar perasaan nak pergi mana? Saya ada hal sikit. Hal dia macam mana? Adalah. Kat tengok muka Azran pun, Kat tahu yang Azran tengah ada masalah. Betul tak? Biasalah. Hal kerja. Sama lah. Sebab itulah Kat lari pecat daripada ofis ini. Macam awak tak apalah awak ada perusahaan ini. Macam saya ni kerja dengan orang. Tak ada. Sama tu, Azran. Kat ada satu idea. Jom ikut Kat. Alah, jomlah. Kecewap. Jom. Kat janji, Bos Azran tak akan perasan tapi Azran hilang. Jom. Jom. Jomlah. Jom. Tak sangka kan? Ada lagi taman yang cantik macam tu. Terima kasih. Sebab sudi temankan saya je nak jalan. Sebenarnya ada banyak lagi tempat yang menarik. Tapi tak apa. Selepas ini, Kat bawa Azran tengah jalan. Okey? Kat perasan daripada tadi Azran asyik tengok telefon je. Tunggu telefon je. Isteri ya? Awak tahu saya dah kahwin? Mestilah tahu. Tiap pergilah masa Azam sanding. Habis itu awak tak kisah keluar dengan saya? Kat. Kena pakai nak kisah pula. Kita kawal kan? Kenapa tak telefon dia je? Bukan senang. Selesai masalah. Bukanlah Azran ada nak kongsi apa-apa dengan Kat. Kat ada banyak masa. Bukanlah Azran ada nak kongsi apa-apa dengan Kat. Kat ada banyak masa. Maksud kau, kau dah berhabis RM100 lepas itu dia boleh kancel makan malam itu? Ya Tuhan. Amir ini tak apa-apa? Hei. Dia balik ofis buat kerjalah. Amir itu memang tak apa-apa. Jom. Mulut kau dengan pepek-pepek-pepek saja kan? Tak nak berhenti. Dengarlah. Kau nak cerita dulu. Tak habis lagi tahu. Tapi dia ajak aku makan malam. Okey apa? Hai. Hai. Lidah tidak bertolak. Saya nak bunga macam ini. Bapa? Raja. RM25 saja. Tuna. Selamat pagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat datang. Kenapa dia macam itu? Entahlah. Kenapa dia macam itu? Tapi kan masalah sekarang dia nak bagi bunga itu kat siapa? Kat siapa, kat siapa, kat siapa. Hai, Safiya. Untuk awak. Untuk saya. Terima kasih. Hampir tiga tahun. Pertama kali baru awak bagi bunga di saya. Orang kata, bunga ini sebagai terapi. Memang saya nak awak rehat tapi kalau boleh saya nak cepat-cepat balik menjalankan projek itu. Saya ingat awak rindu di saya. Rindu memang rindu tapi rindu sebagai seorang kontraktor kepada Mancon dia. Jadi... Apa doktor cakap? Saya ada lagi satu proses. Buang liquid yang bertakun dalam kepala saya. InsyaAllah mungkin lepas itu saya dah tak pengen salah lagi dah. Bila awak nak buat? Pertama 8 pagi esok. Awak datang kan? Saya tak pasti lagi tengok macam mana. Saya harap sangat awak dapat datang. Kau boleh... Saya nak tengok awak sebelum awak tutup mata. Dan kalau boleh... Saya nak sangat tengok muka awak masa saya buka mata nanti. Mana tahu kan... Kalau jadi apa-apa pada saya... Sekurang-kurangnya... Awak orang hantar saya yang saya nampak. Sofia... Jangan cakap macam itu. Awak kena kuat semangat sekarang ini. Sebelum ini awak lalui lagi teruk daripada sekarang ini. Patutnya sekarang ini awak kena lagi kuat semangat. Okey? Saya akan kuat kalau awak terima cinta saya. Okey? Dahlah. Saya harap sangat awak cepat sembuh, okey? Okey. Memenangkan ini kali pertama awak bagi bunga kepada saya. Boleh tak kalau saya nak ambil gambar dengan awak? Sofia... Tolong. Mas... Memang tahu ini gambar tak akhir kita. Bolehlah. Okey. Boleh. Jadi... 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 Tak apalah. Nanti saya telefon awak bila kita boleh keluar lagi. Bini masih tak nak keluar lagi saja. Tak. Bukan, bukan, bukan. Kak tahu. Dekat bini, ya? Beritahu je dah dengan dia yang azar keluar orang kawan. Terus terang lebih baik daripada cakap bohong, betul tak? Lagipun Kak dah cakap, kita memang kawan. Mama kita kena antara satu sama lain. Jadi Kak tak faham kenapa Azam perlu rasa takut sangat. Selamatlah, okey? Oh... Okey. Jadi... Jadi, aku ambil Kat SMS, okey? Jadi, apa lagi yang Azuan cakap? Tak banyaklah, Nanti. Sebab dia pun malu sangat. Lagipun semalam, Kat ingat dia malu sebab Nanti ada. Tapi rupanya dia mahu-mah Azu. Sebab itu juga bini dia boleh pijak kepala dia. Kesian Azuan, kan, Nanti? Tak sangka bini dia sanggup buat macam itu di dia. Sebab itulah Nanti nak minta tolong Kat. Sebab Momo itu kata kalau Nanti nak tolong anak Nanti, Nanti kenalah cari garang-ganti untuk ganti perempuan itu. Maksud Nanti, Kat kahwin dengan Azuan? Ya, lo? Boleh. Lagipun, Kat memang suka Azuan. Ya, susah nak cari lelaki macam dia zaman sekarang ini. Tapi Atifah fahamlah, Kat ini kumpuan. Faham sangat, Kat tak boleh berkumpi, kan? Ya. Ya. Ya, Lily. Helo, Puan Julia. Bila Puan nak balik KL? Saya sekarang jatuh duit dah balik KL. Ada apa? Sebenarnya, Puan, saya ada hal nak cakap dengan Puan. Okey. Sebab apa? Macam mana? Macam inilah, Puan. Saya MMS Puan sajalah. Nanti kalau Puan nak detail, Puan boleh telefon saya. Yalah, awak MMS sekarang, ya? Okey. 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 Cinta. Cinta. Apa saja yang membuatmu bahagia? Telah kulakukan untukmu Demi mengharapkan cintamu Kini ku bagaiman nanti Datangnya pelangi Di malam hari yang sepi Ku sadari yang telah kulakukan Ku buat hatimu terpenjala Puan Julia Maaf sebab buat Puan tunggu lama Tak apa Saya yang patut minta maaf dengan awak Sebab suruh awak lakang sini Pilih boleh tak awak bagitahu saya Daripada awal sampai akhir Macam mana awak boleh dapat gambar Yang awak memangis pada saya itu Awak pergi mana? Awak pergi mana? Sekarang ini siapa suami Saya ke awak Awak Tapi tak bermakna awak boleh tampar muka Ikut sukati awak Saya tanya awak pergi mana? Betul Betul apa Mama saya cakap Sekarang ini awak makin kuat saja Awak cakap apa ini? Hei Awak jangan tunjuk Saya lelaki dari awak Suku mahir Suku mahir Suku mahir Suku mahir Suku mahir Suku mahir Terus Kau dah kenapa Nampak awak jadi Suku mahir Suku mahir Dia pandai yang menjawab Terus Dia Suku mahir Jawa Jawa Balik Jawa Tidak! Tidak! Maafkan saya, Jo. Saya minta maaf. Saya tak tahu apa yang merasuk saya dua, tiga hari ini. Awak? Maafkan saya. Awak buatlah apa saja. Maafkan saya. Ceraikan saya. Saya. Sayang, saya tak akan cerai dengan awak. Apa guna saya jadi isteri awak? Kau dan hati awak tak habis sekejap bukan kerana saya. Mungkin ini yang terbaik untuk kita. Awak pun ada orang lain. Orang lain? Ju, saya tak ada sesiapa, Ju. Demi Allah. Kalau ada orang nampak saya keluar dengan sesiapa pun, itu mungkin kau Sultan. Atau... Katrina. Katrina, anak kau Mama. Tapi saya memang tak ada apa-apa dengan dia. Ju, saya tak boleh teruskan hidup ini tanpa awak, Ju. Tapi kenapa awak buat saya macam ini? Untuk kali tak akhirnya... Ju, Ju. Tolonglah. Saya tak nak dengar benda itu lagi. Ju. Saya janji dengan awak. Saya sumpah dengan awak. Saya takkan buat awak macam ini lagi. Saya akan berubah, Ju. Saya janji. Tidak ada rusta di antara kita. Tidak ada rusta di antara kita. Kau dan aku bersama. Akan mencoba tuh merasakan cinta. Tapi tak kurasa Kau percaya kau tak rasa cinta Dan kau biar hatiku terpengar Kau tak rasa seakan sengsara Nafas tak terhelak Bila rasa tanpa nada cinta Hanya kita tanpa kata-kata Biarlah cerita indah kita Teman saja Kita mungkin Terus bersama Dalam rasa yang berkata cinta Kau mencintai Terima kasih 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 Masuk. Masuk. I'm busy. I'm sorry. Takkan you nak makan biskot cicat dengan susu je? Itu bukan makanan you. I'm fine with that. Thank you. Takkan you tak maafkan I lagi? Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!